La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ancaman Allah kepada para pelaku LGBT dalam Al-Quran sangatlah besar Kisah kaum Sodom di masa Nabi Lus dengan mudah dibidasakan oleh Allah Mereka dilempari batu dari tanah yang terbakar Imam Nawawi dalam kitab Raututut Talibin wa Ubtatul Muftiin menjelaskan Ya artinya, memasukkan vagina ke vagina termasuk juga di dalamnya liwat homoseksual pria Adalah bagian dari perbuatan keji dan dosa besar Dari sini kita tahu, di dunia saja hukuman untuk pelaku homoseksual sangatlah besar Belum lagi azam akhirat, azam pedi neraka akan menunggu para pelaku LGBT Rasulullah s.a.w bersabda Diartinya, jika peralaku kaum Lus sudah menjalar Allah s.a.w mengangkat tangannya dari makhluk Ia tidak peduli mereka akan binasa di lembah mana saja Seperti yang kita tahu, kaum Nabi Lus tidak hanya dibinasakan dengan dilempari batu saja Tetapi, Allah juga membutakan mata mereka Membalikkan negeri mereka dan membinasakan dengan suara guntur yang sangat keras Para sahabat Nabi juga menentang para pelaku homoseksual Dalam kitab Adda' wa Dawa' karya Ibn Qayyim Al-Jawziyah dikisahkan Bahwa dahulu Khalid bin Walid pernah ditugasi Khalifah Abu Bakar Untuk pemberantas pengikutan pi palsu di pelosok tanah Arab Ketika itu, Khalid bin Walid menjumpai adanya lelaki homoseksual yang menikah sesama jenis Perbuatan ini tentu sangat dilarang dalam Islam Beliau lalu menulis surat kepada Khalifah Abu Bakar berkenaan tentang penyimpangan itu Setelah menerima surat, Khalifah Abu Bakar lantas mengadakan musyawarah dengan para sahabat Dalam musyawarah itu, sahabat Ali bin Abi Talib mengemukakan argumen yang sangat keras Sahabat Ali berkata Kejadian ini hanya pernah dilakukan oleh satu umat Dan kalian telah mengetahui apa yang Allah lakukan untuk mereka Saya mengusulkan agar mereka dibakar saja Dari hasil musyawarah itu, Khalifah Abu Bakar kemudian mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid Agar membakar pelaku keji itu Dan benar saja, setelah menerima balasan surat Khalid bin Walid lantas membakar orang-orang humuh itu Allah dan Rasulnya sakit mencela para pelaku humuh Allah SWT berfirman Dan kami juga telah mengutus lut kepada kaumnya Ingatlah, tatkelah dia berkata kepada kaumnya Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka Bukan kepada wanita Malah kalian ini adalah kaum yang melampui batas Quran SWT ala Araf ayat 80-81 Dalam kitab Qutul Habibil Khurib Tawsiah ala Fatil Khurib Mujib Imam Nawawi menjelaskan tentang hukum bagi pelaku humuh Siapa saja melakukan liwat dengan seseorang Yang ia memasukkan zakarnya di anus seseorang Dikenakan sanksi hudut Kalau muhson sudah pernah kawin dengan perkawinan yang sah Ia dirajam Kalau bukan muhson Ia dikenakan sanksi jili dan diasingkan Salah satu pendapat mengatakan Muhson atau bukan Mesti dibunuh dengan pedang Hukuman ini tidak berlaku di Indonesia Karena bukan negara Islam Namun kita masih bisa mengajak para pelaku LGBT Untuk bertaubat kepada Allah SWT Secara baik-baik Kenapa homoseksual dilarang dalam Islam? Jika kita pikirkan Sebenarnya Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada kita Agar kita terkena manurot besar Dalam dunia kesehatan Perilaku gai bisa berbahaya untuk kesehatan manusia Para pelaku gai sangat rentan terkena penyakit kanker anal atau dubur Dubur adalah tempat keluarnya kotoran Najis dan tempat bersemayamnya citaan bakteri-bakteri jahat Kanker anus bisa timbul sebab sering melakukan seks anal dan berkontak ganti pasangan Kanker ini bahkan bisa menyebabkan kematian Penyakit lain yang sering dialami pasangan gai adalah Menengitis atau peradangan otak Penyakit ini ditimbulkan oleh banyak hal Seperti infeksi mikroorganisme Lalu peradangan Lalu kanker Bahkan melakukan hubungan terlarang Bakteri-bakteri dalam penyakit ini Menggerukoti membran selaput otak Hingga mengakibatkan beberapa gejala Di antara gejala penyakit ini adalah Pasien gai merasa kepalanya sakit Badan demam Suka muntah-muntah Penyakit ini bahkan bisa mengakibatkan kematian Jika tak segera diobati Wabah penyakit meningitis atau meningokokus Pernah terjadi di New York Para pria humuh terkena penyakit mematikan ini Dari 20 orang yang terjangkit Ada 7 orang yang akhirnya mati Bakterinya menyebab disebabkan melakukan hubungan sesama jenis Bahkan belum lama ini Di Florida juga ditemukan wabah penyakit menularang ini Bahkan menurut CDC Amerika Penyakit ini mengalami peningkatan Dan sudah muncul di seluruh negara bagian Penyakit ini menyebar lewat air liur Atau saluran nafas, jiuman, dan lain-lain Selain itu Kaum NGPT sangat rentan terkena virus HIV Atau Human Amino Deficiency Virus Virus ini menyerang kekebalan tubuh Dan sampai sekarang belum ditemukan obat ampuh Untuk mengakhiri infeksi virus ini Virus HIV bisa menular lewat hubungan seksual Dan gonta ganti pasangan Pasangan gai sangat rentan terinfeksi Saat perhubungan anal Menurut penelitian yang dimuat dalam International Journal of Epidemiology Mengungkapkan bahwa tingkat risiko penularan HIV Lewat seks anal lebih besar 18% Daripada penetrasi vagina Berdasarkan pustatin.kemenkes.co.id Bersumber dari UNICE United Nations Program on HIV and AIDS 2019 Bahwa jumlah penderita penyakit HIV terbanyak di dunia Berasal dari Afrika Yaitu sebanyak 25,7 juta orang Disusul Asia Tenggara sebanyak 3,8 juta Amerika 3,5 juta Dan Pasifik Barat sebanyak 1,9 juta Di Indonesia sendiri penyakit ini terus mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya Sampai Maret 2021 Dijen B2B Kemenkes RI melaporkan Sudah ada 427.201 kasus HIV Dan 131.417 kasus AIDS di Indonesia Berdasarkan latar belakang Orang-orang yang terjangkiti virus HIV Di antaranya adalah Sekitar 5,3% berasal dari orang-orang PSK atau pekerja seks komersial Lalu 25,8% berasal dari orang-orang homoseksual Lalu 28,76% berasal dari orang yang memakai narkoba suntik Lalu 24,8% berasal dari orang-orang transkinder Dan 2,6% berasal dari orang-orang tahanan Naudzubillah mintelik Sampai sekarang ini Belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini Yang bisa hanyalah obat untuk memperlambat perkembangan virusnya saja Di tahun 2020 WHO melaporkan Setidaknya sudah ada 680.000 penderita AIDS yang mati Tentu hal ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua Bahwa Allah SWT telah memberikan aturan yang terbaik bagi kehidupan hambanya Homoseksual adalah perbuatan keji, mungkar, dan membawa maturat yang sangat besar Maka, ayo mari kita hindari penyimpangan-penyimpangan itu Agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Dan dihindarkan dari asap dunia dan akhirat Semoga kisah ini bermanfaat Wallahu'alamu biswab